Ya pemirsa beralih ke berita selanjutnya, pelestarian lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Hal inilah yang dilakukan warga Sungai Undang dan Disney Kertranspar dalam menjaga pelestarian lingkungan pantai Sungai Undang dengan bergotong royong membersihkannya. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup adalah dengan bergotong royong menjaga alam sekitar wilayah kita. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari Balita sampai Manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindak lanjuti dengan penyusunan program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Seperti halnya hutan dan laut sebagai sumber daya alam potensial, kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengerusakan hutan bakau merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Ada pun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di areal sekitar pantai, melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan, melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Perhatian serius ini diperlukan guna melestarikan keindahan pantai, salah satunya adalah pantai sungai undang yang ada di Kuala Pembuang. Pasalnya, selama ini keindahan pantai itu merupakan salah satu aset penting bagi pemerintah Kabupaten Suruyan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pariwisata bila dapat dikelola menjadi sebuah objek wisata. Kelestarian dan keindahan pantai sungai undang tersebut diperlukan peran serta masyarakat sekitar dalam menjaganya. Hal ini demi kelangsungan pantai sungai undang menjadi salah satu tempat wisata di daerah yang dulunya sempat ramai dikunjungi masyarakat. Perhatian dan peran masyarakat dalam menjaga keindahan pantai telah dibuktikan dengan dilaksanakannya pembersihan pantai sungai undang secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata Kabupaten Suruyan. Karena pariwisata itu tidak bisa dilepaskan dari keindahan dan kebersihan lingkungan hidupnya oleh karenanya semua pihak mesti bersama-sama menjaga lingkungan di sepanjang pantai yang dulunya menjadi salah satu tempat wisata yang ada di kota Kuala Pembuang. Dari Pantai Sungai Undang, Maulana melaporkan.